Kita ke informasi lain, sodara mantan dirjen perkereta api yang ditangkap kejaksaan agung karena diduga terlibat korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa. Berikut ini, detik-detik eksklusif penangkapan tersangka di Sumedang, Jawa Barat. Ini adalah detik-detik penangkapan mantan dirjen perkereta api yang Prasetyo Budi Cahyono di Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. Dia diduga terlibat korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa di Balai Teknik Perkereta Apian Medan tahun 2017-2023. Dia ditangkap karena sudah tiga kali tidak membodohi panggilan penyidik kejaksaan agung saat dipanggil sebagai saksi. Diperiksa selama tiga jam, Budi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan data kejagung, Prasetyo Budi Cahyono menerima V2,6 miliar rupiah usai mengatur pemenang lelang. Dia juga diduga telah merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah karena membangun jalan kereta api Besitang Langsa tanpa studi kelayakan sehingga jalan ambles dan tak bisa digunakan. Jalur kereta api Besitang Langsa mengalami ambles atau penurunan daya dukung tanah dan tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipakai. Dalam pelaksanaan pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa, Saudara PB mendapatkan V melalui PPK Saudara AAS. Yang bersangkutan juga dalam proses persidangan sebesar 2,6 M dari PT WTC. Nama Prasetyo Budi Cahyono beberapa kali disebut dalam sidang kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa. Dalam kasus ini, tujuh orang terdakwa sudah menjalani persidangan dalam berkas terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jakarta